Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sesuai temanya ya, kudidat kamu dengan bismillah tadi di awal. Kalau misalnya dari pinjauan agama kan memang kita tidak bisa, hukumnya haram untuk membicarakan masa lalu terutama aib. Tapi dalam pinjauan akademis, misalnya dari sisi psikologi kan, kalau misalnya dia menderita depresi, terus kemudian psikolog pastinya tentunya akan menggali tentang masa lalunya untuk mengetahui akar masalah dari depresi tersebut gitu. Atau masalah-masalah psikopatologis yang lainnya. Nah, kira-kira gimana nih, Stad? Kalau misalnya dari sisi akademis kan memang diharuskan untuk berkatarsis atau mengungkapkan apa yang dia pendam. Nah, dari sisi agama, itu sifatnya haram gitu. Dan kalau misalnya dari sisi akademis, sejauh yang saya baca sih, sudah terbukti bahwa itu berpengaruh positif untuk mengurangi depresinya tersebut gitu. Nah, itu saja. Terima kasih. Syukur. Barakallah fitih, ahli filah. Iya, yang dimaksudkan tidak mengekspos apa yang pernah kita lakukan ini secara umum. Tapi kalau dalam pengobatan beda lagi nanti. Fas'al ahla zikri kuntum lata'anamun. Tanya sama ahlinya yang berilmu untuk masalah ini gitu. Kalau seorang ahli psikolog ini lebih mengerti tentang bagaimana menyembuhkan trauma masa lalu dengan menceritakan apa yang pernah dilakukan di masa lalu, ya antara dia, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tetapi masih banyak sekali ulama yang memberikan nasihat, tetap carilah psikolog muslim. Karena kita gak boleh menjelaskan tentang keburukan kita sebagai muslim di masa lalu sama orang non-muslim. Nah, yang paling baik sunnah dalam Islam itu membiasakan mengadukan masalah kepada guru kita. Dan ini dilakukan sama Imam Syafi'i. Dia mengeluh sama gurunya. Ya, itu tadi Muhammad Al-Fatih. Sempat putus asa, gak bisa ngebuka Konstantinovel itu tuh. Dia datang ke gurunya, gurunya bilang berpuasalah, bertawasulah dengan puasa, minta tolonglah kepada Allah. Sehingga dia bermimpi untuk mengangkat perahu melalui darat, kemudian hantam dari dalam dan lain sebagainya. Datanglah ke guru-guru kita. Tetapi kalau memang masalah itu pelik dan memang harus dipecahkan oleh ahlinya, ya maafi meskilah. Kalau sudah bicara pengobatan, ini dikembalikan pada ahlinya. Terima kasih.